Seorang napi ditemukan tewas di kamar mandi sel Lapas Merah, Kota Palembang. Dari hasil visum luar, ditemukan bekas jeratan leher di tubuh korban. Ada dugaan napi ini tewas di kroyok sesama tahanan. Napi berinisial S dengan kasus pembunuhan bocah SMP. Baru tujuh bulan berada di Lapas Merah, Kota Palembang. Napi itu ditemukan tewas di kamar mandi. Pihak Lapas selanjutnya menghubungi Polsek Sako Palembang yang langsung melakukan evakuasi dan membawa jenazah ke rumah sakit Bayangkara, Palembang. Tim dokter forensik melakukan pemeriksaan visum luar, menemukan bekas luka jeratan tali di leher dan tubuh korban yang menyebabkan kematian. Dasarkan informasi, napi tersebut tewas dibunuh oleh sama napi di Lapas. Sementara itu saat reskrim, forestables Palembang langsung melakukan penyidikan. Yang memperiksa lima saksi. Hasilnya dua orang narapidana menjadi dalang dibalik pembunuhan berencana tersebut. Menurut Kaporestables Palembang, Komespol Haryo Sugihartono, Korban dibunuh saat sedang tidur dengan cara membekap hidung dan mencekik leher korban dengan handung. Selanjutnya kedua pelaku menjerat leher korban dengan tali ke dalam toilet, Seolah-olah korban tewas karena bunuh diri. Atas perbuatannya kedua napi tersebut dijerat pasal 340 KUHP, Pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati dan hukuman paling lama 20 tahun penjara. Tanda-tanda yang pesantar korban bunuh diri, indikator-indikatornya tidak ditemukan. Inilah yang menggerakkan kami untuk mendalami informasi awal yang ada. Selanjutnya kami melakukan waktu kami sangat matang. Dan pada akhirnya kami menemukan kejahatan tersebut bahwasannya peristiwa ditemukannya mati. Seolah-olah korban tidak atas rumah surianto, bukan karena ganggu diri, namun karena atas perbuatan pembunuhan berencana yang dilakukan kepada korban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.